Meski lebaran Idul Fitri tinggal dua minggu lagi, namun sejumlah penumpang yang ingin pulang kampung sudah mulai memadati terminal Alambar Rajo, Kota Jambi. Dari data yang diperoleh dari pihak terminal sejak tanggal 1 Juni hingga 4 Juni 2018, tercatat sudah 92 bus beroperasi untuk mengantarkan para pemudik yang pulang kampung lebih dulu. Salah satu daerah yang dominan melakukan mudik lebih dini adalah penumpang dengan tujuan Provinsi Sumatera Utara dan Jawa Tengah. Sebelum bus beroperasi mengangkut penumpang, bus tersebut terlebih dahulu dilakukan rem cek agar bus benar-benar dinyatakan layak beroperasi. Terminal Alambar Rajo juga sudah menyiapkan fasilitas bagi penumpang yang mudik lebaran, mulai dari kursi hingga ruang tunggu calon penumpang. Untuk meningkatkan keamanan menjelang hamin tujuh hari lebaran, Terminal Alambar Rajo bekerjasama dengan pihak TNI, kepolisian, dan ditambah dengan Satpol PP. Mengenai kesehatan sopir dan kernet bus, Terminal Alambar Rajo akan melakukan tes kesehatan sebelum berangkat, pekerjasama dengan puskesmas kenali besar. Dari Balai Berhubungan Pilih Bidding, 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 Pak Pilih Jabi, mengenai kegiatan akutan lebaran tersebut. Namun, beberapa waktu yang lalu, kita sudah rapat dengan balai mengenai beberapa hal untuk kesiapan akutan lebaran. Biasanya langkah dalam barat ini bencanakan, dikoordinasikan dengan binas perhubungan produksi Jambi, pesertaisasi yang terkait.